Memirsa sepekan pasal banjir bandang di Sumatera Barat, pencarian 14 orang hilang terus dilakukan. Data dari BNPB, bencana banjir sepanjang 2023 hingga Januari 2024 tercatat ada lebih dari 1.250 kejadian. Sedangkan korban meninggal akibat bencana alam yang mencapai 275 orang. Banjir bandang yang menerjang tanah Minang 11 Mei 2024 lalu begitu dahsyat. Sejumlah kendaraan Hanyu terbawa derahnya halus banjir bandang lahar dingin atau galodoh kunum merapi. Kabupaten Tanah Deter, Padang, Pariyaman dan Agam merupakan 3 dari 6 kabupaten di Sumatera Barat yang paling terdampak. Tak hanya menghancurkan ribuan bangunan, banjir bandang juga mengisahkan duka mendalam kehilangan orang-orang yang dicintai. BNPB mencatat hingga Kamis 16 Mei 2024, 67 orang meninggal dunia dan 20 orang hilang. Ribuan warga korban banjir bandang juga kini tinggal di pengungsian. Banjir dan longsor sebelumnya juga menerjang kawutan pesisir selatan Sumatera Barat pada Maret 2024 lalu. Banjir ini juga menelan sedikitnya 20 korban jiwa. Korban meninggal ditemukan di 3 kecamatan berbeda, diantaranya kecamatan Koto 11 Tarusan dan kecamatan Lengayang. Akibat banjir dan longsor sebelumnya kecamatan di kawutan pesisir selatan terdampak banjir. Sementara pada 14 November 2023 silam, banjir bandang juga pernah menerjang desa Kampung Baru, kecamatan Semadam, kawutan Aceh Tenggara. Selain membuat puluhan rumah korak-poranda, banjir bandang ini juga mengandungkan seorang wanita berusia 3 tahun. Sementara data dari BNPB mencatat sepanjang tahun 2023, total ada 5.400 bencana alam terjadi di Indonesia. Dengan jumlah kejadian terbanyak yakni di sekitar Aceh hingga Riau, Jawa Barat hingga Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Selatan dan Timur, dan Sulawesi Selatan. Sementara jumlah bencana banjir selama 2023 di seluruh Indonesia yakni mencapai 1.255 kejadian. Sedangkan bencana alam terbanyak yang di karhutlah dan cuaca ekstrim yakni mencapai 2.051 dan 1.261 kejadian. Dampak akibat bencana alam selama tahun 2023, 275 orang meninggal, 33 orang hilang, dan lebih dari 8 juta orang menderita dan mengungsi. Sementara dampak kerusakan akibat bencana alam tahun 2023, lebih dari 47.000 rumah rusak, dan lebih dari 1.200 fasilitas rusak. Tim liputan AINews melaporkan.